Selama ini, tanggal 22 Juni diakini dan selalu diperingati sebagai hari ulang tahun kota Jakarta. Tanggal tersebut merujuk pada hari ketika pasukan gabungan Demak-Jerbon yang dipimpin oleh Fatahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada 22 Juni 1527. Sejak saat itu, nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jakarta. Namun setelah berabad-abad berlalu, ternyata ada yang tidak sepakat dengan penetapan tanggal 22 Juni sebagai hari jadi Jakarta tersebut. Salah satu orang yang menentang keras hal itu adalah Ridwan Saidi yang dikenal sebagai tokoh sekaligus budayawan Betawi. Menurut Ridwan Saidi, pada tanggal itu pasukan gabungan Kesultanan Demak dan Cerebon tidak hanya memerangi bangsa Portugis saja, tetapi juga membantai penduduk asli Sunda Kelapa, yakni orang-orang Betawi. Dari situlah, ia tidak rela kalau tanggal 22 Juni 1527 ditetapkan sebagai hari lahir Jakarta. Selain itu, dalam diskusi kontroversi HUT Jakarta, pada 22 Juni 2011, Ridwan Saidi juga menyebut bahwa pasukan Fatahillah telah membumi hanguskan Sunda Kelapa dan mengusir penduduk Betawi asli, yang sudah sejak lama menetap di situ. Mereka membakar rumah kami, mengusir kami sehingga kami harus menyingkir ke balik-balik bukit. Kok malah dijadikan hari jadi kota? Ungkap Ridwan Saidi Penulis buku Profil Orang Betawi, Asal-Muasal Kebudayaan dan Adat Istiadatnya, yang diterbitkan tahun 1997 ini, juga menentang klaim Fatahillah yang selama ini dipercaya, sebagai orang yang menyetuskan nama Jakarta untuk menggantikan Sunda Kelapa. Ridwan Saidi menjelaskan, nama Jakarta sudah ada sejak lama. Ada desa di Karawang yang namanya Jayakerta, yang merupakan wilayah budaya Betawi. Itu sudah ada sejak zaman Siliwangi. Ridwan melanjutkan, Jayakerta merupakan tempat pengasingan salah satu putri Prabu Siliwangi atau Sri Paduka Maharaja. Penguasa kerajaan Sunda Galuh yang bertahta pada tahun 1482-1521. Selir sang raja yang sedang mengandung itu, kemudian melahirkan bayi laki-laki. Sayang bayi tersebut meninggal dunia tak lama setelah dilahirkan. Untuk mengenang dan memperingati kematian sang cabang bayi, sang selir menyebut lokasi itu dengan istilah Jayakerta, yang berarti kemenangan yang jaya. Dalam buku bahasa Betawi, sejarah dan perkembangannya menafsirkan. Jayakerta dengan arti kemenangan besar. Ridwan Saidi sangat yakin, bukan Fatahillah yang merumuskan nama Jayakerta atau Jayakerta untuk menyebut bekas wilayah Sunda Kelapa itu. Bahwa Fatahillah diragukan sebagai orang yang mencetuskan nama Jayakerta, juga pernah dikemukakan oleh peneliti asal Jerman, bernama Adolf Heiken. Dalam buku Saudagar Baghdad dari Betawi menyebut, bahwa Heiken pernah tinggal di Jakarta pada era 1960-an. Heiken menyebut bahwa Fatahillah adalah orang Arab, dan sangat tidak mungkin ia memberi nama sesuatu, apalagi sesuatu yang sangat berharga, sekaligus prestisius seperti Sunda Kelapa, yang berhasil ditaklukannya dengan nama dari istilah Sansa Kerta. Lantas siapa sebenarnya Fatahillah? Apakah benar ia dan pasukan muslimnya telah membantai rayat Betawi saat mengambil alih Sunda Kelapa dari tangan Portugis? Identitas dan asal-usul Fatahillah sendiri, sebenarnya masih menjadi misteri. Dalam buku From Majapahito Putrajaya, Searching for Another Malaysia, menyebut bahwa Fatahillah atau Failetehan adalah seorang muslim keturunan Arab yang berasal dari Gujarat, India, yang kemudian diangkat menantu oleh penguasa Demak Sultan Terenggono. Ada juga yang meyakini, Fatahillah adalah seorang pedagang sekaligus guru agama dari Aceh. Ia meninggalkan Semudera Pasai ketiga kerajaan Islam pertama di Nusantara itu, dikuasai oleh Portugis pada tahun 1521 dan merantau sampai ke Demak. Disebutkan pula, Fatahillah pernah bermukim di Mekah untuk memperdalam ajaran Islam. Masih terdapat beberapa versi lainnya terkait sosok Fatahillah, termasuk yang menyatakan bahwa ia adalah pangeran dari Arab atau putra pembesar Mesir keturunan Bani Hashim dari Palestina atau orang asli Samarkand Uzbekistan yang sempat belajar ke Baghdad, Irak, lalu mengabdikan dirinya ke Kesultanan Turki sebelum bergabung dengan kerajaan Demak di Jawa. Bahkan ada sumber yang menyebutkan, Fatahillah adalah orang yang sama dengan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Seperti dalam buku runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara karya selamat Muljana. Bahkan Muljana meyakini bahwa Fatahillah pernah menjadi penguasa Banten dan Cirebon. Terlepas dari kesimpang siuran terkait jati diri Fatahillah, catatan sejarah yang lebih jelas menyebutkan bahwa orang ini adalah panglima perang kerajaan Demak yang diutus Sultan Terenggono untuk merebut Sunda Kelapa dari Portugis pada tahun 1527. Demak yang sebagai kekuatan utama Islam di Jawa merasa terancam jika Portugis dan kerajaan pajajaran bekerjasama untuk menguasai Sunda Kelapa yang merupakan salah satu bandar dagang terbesar dan teramai di Nusantara kala itu. Pasukan Fatahillah kemudian bergabung dengan orang-orang Cirebon yang memang mengincar Sunda Kelapa. Selain itu, Fatahillah juga didukung oleh masyarakat Muslim Melayu dan Jawa yang telah menetap di Sunda Kelapa dan wilayah kerajaan pajajaran lainnya. Lantas apakah memang benar bahwa penaklukan Sunda Kelapa pada tahun 1527 itu juga menjadi ajang pembantaian yang dilakukan pasukan Fatahillah terhadap orang-orang Betawi? Belum ditemukan referensi yang kuat terkait hal itu. Yahya Andi Saputra dalam buku Upacara Daur Hidup Adat Betawi menyertakan pengakuan Ridwan Saidi yang meyakini bahwa cukup banyak jiwa yang menjadi korban serangan Fatahillah ke Sunda Kelapa atau Nusa Kelapa menurut istilah Ridwan Saidi itu. Namun Ridwan Saidi menyimpulkan kemungkinan tersebut berdasarkan folklor atau cerita rakyat yang disebutnya masih hidup dan berkembang di kalangan penduduk Bogor asli. Bogor pada masa itu adalah pusat pemerintahan kerajaan Pakuan Pajajaran yang menguasai Sunda Kelapa sebelum direbut Fatahillah. Setelah Sunda Kelapa diambil alih oleh Fatahillah dan menjadi wilayah taklukan Demak, syiar Islam berlangsung masif di kawasan strategis ini. Di sisi lain, peperangan antara kubu Islam Demak, Jirebon, dan Bantan melawan Pajajaran yang menyuritas rakyatnya mengurut Hindu, Buddha, atau kepercayaan lokal terus berlangsung pada masa itu. Rumusan ditetapkannya tanggal 22 Juni 1527 sebagai hari lahir Jakarta sendiri digagas oleh wali kota Jakarta pada tahun 1953-1958 berdasarkan hasil penelitian tiga orang ahli yakni Muhammad Yamin, Dr. Sukanto, dan Sudarjo Jokro Siswoyo yang mewujud dalam naskah berjudul Dari Jayakarta ke Jakarta. Silang sengkarut terkait hari lahir Jakarta belum tuntas hingga saat ini. Tidak sedikit peneliti yang akhirnya menyerah karena selalu kesulitan dalam upaya menemukan kapan sebenarnya melat ibu kota RI itu patut dirayakan. Adolf Heikan pernah berucap Hari jadi Jakarta hanyalah sebuah dongeng hayalan Itulah sejarah hari lahir Jakarta Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang Semoga informasi ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh